Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ngelihat ada dua orang dari anak buahnya Kisra itu datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan mereka udah pangkas. Pangkas. Udah habis. Tapi kumisnya panjang. Masya Allah. Kan banyak tuh kita lihat ini. Sini juga banyak banget kan. Oke. Dengok gak ada tapi kumisnya panjang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh gak suka ngeliat dia. Gara-gara gayanya kayak gitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memerintahkan itu gaya kayak begini. Kata mereka yang memerintahkan saya adalah Kisra. Pemerintah saya yang memerintahkan seperti ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk memanjangkan jenggotku dan menipiskan kumisku. Masa Tanda sekarang kita perhatiin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ngeliat orang Romawi yang bukan bagian dari dia. Tapi Rasulullah gak suka. Terus gimana? Kalau Rasulullah melihat anda seorang Muslim. Tapi gak ada jenggotnya dipotong-potongin terus. Apa gak lebih sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngeliat anda seperti itu? Gara-gara gak sih? Orang Kisra aja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesel. Gak suka. Gimana orang Muslim yang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?